Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, Sarana Pendidikan, Komersil Area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga, capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin, Al-Quran Saku, cetakan asli Madinah Munawaroh, dengan ukuran 8,5 x 11 cm, dan ringan, akan memudahkan Anda, untuk membawanya kemanapun. Pesan Sekarang. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, persis seperti cara musul. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada, kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. So, ma'amma ba'du. Kita kembali akan melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Kembali membahas kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Masih di bagian syarat jual beli. Terakhir yang telah kita baca adalah syarat jual beli yang keempat. Yaitu barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Selanjutnya kita akan membahas di halaman 65. Kriteria objek transaksi harus jelas. Anda yang punya buku silahkan dibuka halaman 65. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung jahalah ketidakjelasan. Terhadap kriteria barang. Yang ini sangat berpotensi memicu sengketa. Karena itu kriteria barang harus diketahui dengan jelas. Dalil tentang ini adalah hadis dari Ibn Umar r.a. Beliau r.a mengatakan. Rasulullah s.a.w. melarang jual beli habalul habalah. Yang dimaksud dengan habalul habalah adalah jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Mengulang kesimpulan di atas. Jika kriteria objek tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli jahalah. Jahalah artinya dari kata jahilun, jahulah ya jahulu yang artinya tidak diketahui. Sehingga jual beli jahalah berarti jual beli namun di situ ada bagian yang tidak diketahui. Yaitu kriterianya. Selanjutnya di sini saya kasih pembahasan perbedaan antara jahalah dengan goror. Perbedaan antara istilah jahalah dengan istilah goror. Dalam transaksi goror, dalam transaksi yang mengandung goror, objek belum tentu ada. Bahkan masih di wilayah peluang antara ada dan tidak ada. Sementara untuk jahalah objeknya ada, hanya saja tidak jelas kriterianya. Ada istilah yang mengatakan seperti menjual kucing dalam karung. Kucingnya ada di dalam karung, bisa dibuktikan. Ketika dicubit misalnya bunyi kucing, berarti ada kucingnya. Cuma tidak jelas karena di dalam karung, ini kuncing jantan, betina, warnanya seperti apa, orang tidak tahu. Nah praktek transaksi seperti ini, menjual kucing dalam karung, ini masuk dalam kategori jual beli jahalah. Tapi, lebih khusus tidak disebut goror, karena barangnya ada. Barangnya ada, tapi tidak jelas kriterianya. Sehingga tidak dimasukkan dalam kategori goror, tapi dimasukkan dalam kategori jahalah. Untuk mengetahui kriteria barang, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melihat langsung. Yang kedua, berdasarkan deskripsi atau gambar. Sehingga ada pertanyaan, boleh tidak orang itu menjual barang namun hanya dengan katalog. Anda membawa buku katalog, di situ berisi produk-produk yang Anda jual, bahkan di situ dibubuhkan gambar. Apakah ini diperbolehkan? Jika produknya ada, dan penjelasan berdasarkan katalog itu sudah mewakili untuk menghilangkan unsur jahalah, maka transaksi ini diperbolehkan. Dalil tentang bolehnya, memberikan deskripsi berdasarkan penjelasan. Di masa sahabat, mereka melakukan transaksi salam untuk bahan makanan, seperti kurma, gandum, dan seterusnya. Pembayaran dilakukan tunai di depan, di saat akad, sementara barang diserahkan tahun depan, atau beberapa tahun berikutnya. Sehingga konsumen sama sekali tidak pernah melihat barang. Barang tidak ada di tempat. Namun, mereka mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai kriteria barang yang dipesan. Transaksi seperti ini yang disebut dengan jual-beli untuk objek mausuf vidimah. Disebut dengan jual-beli untuk objek mausuf vidimah. Mausuf itu artinya dijelaskan berdasarkan deskripsi, disifati. Mausuf artinya disifati, berarti dia dijelaskan berdasarkan deskripsi. Fidimah dalam tanggungan karena barangnya tidak ada di tempat. Baru akan didatangkan sekian tahun lagi, atau sekian bulan lagi. Dan transaksi ini direstui oleh Nabi SAW. Yang itu kita kenal dengan jual-beli salam. Sehingga dari sini kita bisa membedakan perbedaan antara syarat yang keempat dengan syarat yang kelima. Kalau syarat yang keempat, barangnya memungkinkan untuk diserah terimakan, itu berbicara tentang masalah peluang. Bahwa barangnya itu ada. Ketersediaannya, barang itu available ada. Kalau barang itu ketersediaannya masih dalam tahapan peluang, bisa ada, bisa tidak, maka ini tidak bisa ditransaksikan. Kemarin kita kasih contoh, seperti orang yang menjual ikan yang masih ada di dalam air, di lautan. Atau orang mancing, dia bayar 100 ribu, lalu dia mancing. Bisa dapat, bisa tidak. Ikannya ada, tapi belum tentu ketangkap. Padahal yang dihitung adalah yang ketangkap. Itu juga jual-beli goror, karena objeknya belum tentu bisa diserah terimakan. Contoh yang lain adalah jual-beli hijon. Membeli buah yang masih kecil-kecil, atau bahkan baru berupa kembang, bunga, calon buah, kemudian dipanen sekian bulan lagi. Pembayarannya sekarang, tapi panennya sekian bulan lagi. Padahal masih ada potensi dan peluang rontok. Yang kata Nabi SAW, Kalau sampai Allah SWT takdirkan, pohon ini rontok semua buahnya. Dengan alasan apa pemilik pohon? Mengambil uang saudaranya. Mengambil harta saudaranya. Padahal pembeli tidak dapat apapun. Artinya, di situ masih ada peluang antara bisa didapatkan dan tidak bisa didapatkan. Ketika peluang itu besar, maka transaksi seperti ini dilarang dalam agama kita. Sedangkan kalau jahala, barangnya ada, tapi objeknya, kriteria objeknya tidak jelas. Banyak praktek seperti ini di masyarakat kita. Contohnya adalah menjual objek yang masih di dalam kontainer. Dan tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Pokoknya, borongan harga sekian. Berarti rugi, untung maupun rugi, borongan harga sekian. Terjadilah transaksi. Di bawah seisi satu kontainer tadi, bisa jadi di dalamnya ada banyak barang elektronik. Bisa jadi isinya cuma pakaian. Bisa jadi ada kendaraan. Sehingga, nilainya bisa berbeda-beda. Tergantung ketika orang itu membuka isinya. Tapi harganya semuanya dibuat sama. Pokoknya kita beli borongan. Sehingga ada yang beli satu kontainer, dia untung. Kenapa? Harganya murah, ternyata isinya kendaraan. Ada beberapa motor misalnya. Ada beberapa barang elektronik. Transaksi ini tidak diperbolehkan. Di masa Jailia, contoh jual-beli jala adalah bayu habalil habalah. Jual-beli janin yang masih ada dalam kandungan. Yang dimaksud dengan habalul habalah, jual-beli habalul habalah, ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah menjual janin yang masih ada dalam kandungan. Ada ontak hamil, kemudian orang membeli ontak itu. Dan barangnya ada. Sehingga, baik penjual maupun pembeli tahu bahwa di dalam perut ontak ini ada janin. Ada bayi. Yang mungkin lahirnya tinggal sekian hari lagi. Pemilik ontak butuh duit. Sementara, pembeli ingin membeli secara murah. Maka dia beli sebelum lahir. Praktek ini masuk dalam kategori baik jahalul habalul habalah, yang itu adalah jual-beli jahala. Objeknya ada, tapi tidak jelas. Apakah nanti jantan, betina, lahir normal ataukah cacat, tidak tahu. Dan ini dalam Islam dilarang oleh Nabi SAW. Makna yang kedua dari kalimat habalul habalah adalah menjadikan lahirnya ontak itu sebagai batas waktu transaksi. Habalul habalah untuk makna yang kedua ini ada ontak yang sedang hamil. Kemudian si A dan si B melakukan transaksi. Misalnya transaksi salam. Kapan kurma akan diserahkan? Mereka sepakat kita akan menyerah, kita akan serah terima kurma, uangnya dibayar sekarang, kurmanya nanti, dan mereka sepakat waktu penyerahan kurma adalah setelah cucu dari ontak ini lahir. bukan dari anak ontak ini lahirnya, tapi cucu dari ontak ini lahir. Ini ontak sedang hamil. Nanti kalau anaknya ini lahir, kita tunggu dia besar, sampai siap kawin, jika dia betina, lalu ketika dia hamil, terus lahirnya anaknya ontak yang kedua ini, itu batas waktunya. dan ini masuk kategori jual-beli habalul habalah menurut makna yang kedua dan ini juga dilarang karena disitu ada goror dari sisi waktu. Makanya kalau ada orang yang melakukan transaksi yang tidak tunai, tapi waktunya tidak jelas, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Misalnya kita sudah membayar, kapan barang diserahkan? Gampang pokoknya pokoknya gampang lah, pasti akan saya serahkan. Lah kapan? Ya yang penting pokoknya sebelum dajjal muncul. Batasan ini tidak jelas. Sebelum dajjal muncul. Kapan itu? Wallahu'ala. Tidak ada orang yang tahu. Dan itu masuk kategori baik habalul habalah. Jual-beli yang batas waktunya tidak jelas. Tayyib. Kemudian kembali tentang masalah memberikan deskripsi jual-beli online itu kenapa diperbolehkan oleh para ulama meskipun objeknya tidak ada di tempat. Karena deskripsi yang dicantumkan dalam web itu mewakili mewakili keterangan yang bisa menghilangkan jahalah. Karena itulah semakin semakin tidak ada jahalah maka transaksi itu semakin bagus. maksud saya dalam transaksi yang sifatnya tidak saling ketemu semakin terbuka semakin bagus. Sehingga sebagian menyarankan begini. Kalau Anda menjual objek yang ukurannya itu tidak umum tidak makruf maka berikan barang pembanding untuk objek itu. bukan hanya sebatas keterangan panjang sekian lebar sekian tinggi sekian tapi Anda kasih benda pembanding misalnya ada sebuah HP ya HP itu kan cukup sensitif dengan ukuran karena selisih satu centis saja kepegang tangan sudah beda. Maka Anda pasang HP ini kemudian Anda kasih benda pembanding misalnya benda pembanding yang lebih terkenal adalah polpen Anda taruh polpen di sampingnya berarti kurang lebih panjangnya sekian begitu Anda taruh polpen di sampingnya orang ketika melihat sudah bisa membayangkan oh berarti ukurannya sekian karena sering kita jumpai ada orang yang melakukan transaksi begitu barang sampai kaget loh ternyata kok kecil ternyata kebesaran ternyata 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 berarti pada waktu dia melakukan transaksi belum bisa membayangkan kira-kira seperti apa dimensi dari objek tersebut makanya kita sarankan berikan benda pembanding karena kadang kalau cuma deskripsi catatan ukuran sekian sekian kecuali kalau ma'ruf seperti buku itu ma'ruf tapi kalau misalnya seperti jam tangan jam tangan ukurannya misalnya sekian mili sekian mili kadang kan orang males dia gak pegang penggaris dia gak punya alat ukur panjang sehingga ngerti dia kayaknya kok ini besar ternyata ketika barang sampai kecil padahal jam tangan itu sensitif karena ketika dia dipakai selisih sekian mili saja rasanya sudah beda makanya yang seperti ini kasih benda pembanding koin misalnya koin uang 500 rupiah orang bisa membayangkan oh berarti luas kacanya sekian dan itu semuanya perlu kita lakukan dalam rangka untuk menghindari terjadinya jahalah semakin hilang jahalah semakin bagus karena itulah nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hatis yang sahih albay'ani bil khiyar ma'lam yatafarraqa penjual dan pembeli masing-masing punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah lalu beliau mengatakan fa'in sadaqa wabayyana jika keduanya saling jujur dan saling menjelaskan bu'rikalah huma fi bay'atihima maka transaksinya akan diberkai anda kasih catatan disini transaksinya akan semakin diberkai disebabkan karena orang itu semakin terbuka ketika melakukan akad sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama puas penjualnya puas pembelinya juga puas ketika transaksi seperti ini dilakukan nabi sallallahu mendoakan bu'rikalah huma fi bay'atihima transaksi yang mereka lakukan akan diberkai karena itulah semakin tidak ada jahalah makin bagus maka bagian-bagian yang sensitif kalau anda jual secara online yang sensitif seperti masalah ukuran masalah warna lebih sensitif lagi kalau makanan masalah rasa karena kan tidak ngicipi ya maka anda kasih penjelasan yang secukupnya yang kira-kira konsumen itu bisa mendapatkan penjelasan deskripsi yang meyakinkan bagi dia yang membuat unsur jahalah itu tidak ada tayin kecuali kalau barangnya ada di tempat kalau barangnya ada di tempat insyaallah lebih mudah untuk kemudian dikenal lebih mudah untuk kemudian dipahami oleh masing-masing pihak bagaimana dengan transaksi yang unsur jahalahnya itu tidak mungkin dihilangkan maksimal sehingga pasti ada jahalahnya contoh buku sebuah buku ketika dijual biasanya dia dikasih plastik sering namanya ya dikasih sering plastik otomatis anda tidak bisa melihat isi dalamnya namun anda bisa melihat sampul belakangnya oh disini ada sinopsis keterangan menggambarkan isi buku meskipun belum tentu itu mewakili mewakili 100% mungkin cuma mewakili 20% 30% tapi isi buku yang lain anda tidak tahu tapi anda mau beli anda membeli pasti disitu ada motivasi kenapa kamu beli oh saya percaya sama penulisnya maka insyaallah hanya dengan satu kriteria saya percaya sama penulisnya berarti hilang jahalah meskipun tidak sampai 100% kenapa kamu beli saya kok mantap dengan judulnya saya butuh buku yang seperti ini yang membahas masalah ini maka begitu anda merasa yakin dengan judul dan anda percaya berarti itu menghilangkan sekian persen dari jahalah apalagi ketika dia dikasih deskripsi dengan menyebutkan daftar isi kalau disitu ada daftar isi lalu anda bisa tahu oh kira-kira kontennya sekian maka anda semakin yakin dengan isi buku itu transaksi ini berarti saling dilakukan terbuka dan tidak ada jahalah disana tayyip karena itulah kita upayakan ketika terjadi transaksi seperti buku atau transaksi yang dia butuh deskripsi yang lebih anda sebagai penjual tidak perlu kemudian ada yang disembunyikan sampaikan saja apa adanya semakin terbuka itu semakin bagus kemudian kita beralih ke syarat yang ke-6 harga barang telah ditentukan ketika akad dalam arti harga harus jelas ketika akad harga yang tidak jelas ketika transaksi termasuk bentuk goror yaitu goror terkait harga dan ini melanggar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang jual beli dua harga hadis yang melarang jual beli dua harga adalah hadis dari Abu Hurairah beliau mengatakan naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bay'ataini fi bay'atin rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli sekarang kita akan lihat seperti apa penjelasannya at-tirmidhi mengatakan dalam sunan at-tirmidhi atau jami at-tirmidhi sebagian ulama menafsirkan dimana mereka mengatakan makna dua jual beli dalam satu jual beli penjual mengatakan maknanya adalah ada kasus dimana penjual mengatakan aku jual kain ini kepadamu kalau tunai harganya 10 dirham tapi kalau kredit tidak tunai kalau kredit harganya 20 dirham baik anda kasih catatan penjual mengatakan baju ini saya jual kalau tunai harganya 10 dirham kalau kredit harganya 20 dirham berarti ada perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit tapi jangan titik disini kita lihat lanjutannya dan mereka tidak ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang akan diambil ketika mereka berpisah belum menentukan harga mana yang akan diambil jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan maka hukumnya boleh jika disepakati pada salah satu harga cukup jelas insyaallah ada banyak sekali pertanyaan dari pemirsa mengenai hukum menjual barang di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai baik pertanyaan melalui WA maupun melalui telpon keterangan atir midi ini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa yang dimaksud jual beli dua harga atau jual beli dua jual beli dalam satu jual beli adalah melakukan transaksi di mana ada variasi harga namun ketika transaksi dilakukan belum menentukan salah satu ketika akad dilakukan belum memilih salah satu harga tunai sekian harga kredit sekian kredit dua tahun sekian kredit tiga tahun sekian begitu akad dilakukan deal konsumen belum memilih salah satu diantara harga ini itulah maksud dari transaksi atau jual beli dua harga yang dilarang namun kalau konsumen sudah memilih salah satu saya mau yang kredit setahun harganya sekian baik deal saya buatkan nota deal dia bayar dp bawa barang pulang maka seperti ini diperbolehkan dan bukan termasuk jual beli dua harga yang dilarang artinya begini adanya variasi harga selama masih dalam tahapan penawaran belum tahapan akad hukumnya boleh tapi kalau variasi harga itu terjadi setelah orang melakukan akad itu yang dilarang dan tolong bedakan antara penawaran dengan akad contoh menawaran gimana pak penjual mendisplay kemudian dia menyertakan daftar harga misalnya kalau kamu beli satuan harganya 10 ribu kalau kamu beli borongan 10 ke atas saya kasih harga 8 ribu kalau kamu beli borongan 30 ke atas saya kasih harga 6 ribu jadi 10 30 kalau beli satuan 10 ribu beli 10 8 ribu beli 30 6 ribu berarti disini ada variasi harga boleh atau tidak boleh loh kenapa boleh jadinya kan harganya tidak jelas adanya variasi harga selama dalam batas penawaran itu tidak diperhitungkan tidak diperhitungkan dalam hukum tapi ketika dalam akad lalu dia ngambil salah satu namun harganya masih tidak jelas itu baru diperhitungkan sehingga jika dalam penawaran tadi baik saya ngambil 10 berarti saya bayar berapa 8 ribu per item saya bayar 80 ribu berarti harga yang saya pilih berapa 1 yang lain tidak berlaku harga 10 ribu maupun harga 6 ribu tidak berlaku sama halnya ketika orang menjual dengan harga yang bervariasi karena perbedaan waktu ini pak kalau tunai 1 juta kalau bapak kredit 1 tahun 1,5 juta kalau bapak kredit 2 tahun 2 juta jadi tambah 1 tahun tambah 500 kemudian saya tertarik baik saya ambil terus saya bawa saya bawa pulang dipanggil sama penjualnya bapak bapak mau pilih harga yang mana mau kredit yang mana setahun dua tahun gampang lah pokoknya nanti kalau saya bisa bayar besok saya bayar 1 juta kalau nggak bisa ya setahun 1,5 tapi kalau nggak bisa ya dua tahun jadi 2 juta yang kayak gini nggak boleh sehingga variasi itu tetap melekat ketika akad sudah terjadi nggak bisa pak bapak harus pilih salah satu ya sudah kalau kayak gitu saya pilih harga 1 juta deal 1 juta ya deal berarti tunai atau saya pilih kredit setahun deal kredit setahun berarti 1,5 saya buatkan nota harga 1,5 dp nya mana ini notanya nanti anda cicil sisanya sampai batas waktu terakhir adalah setahun kalau sudah dia pilih salah satu seperti ini berarti yang lain tidak berlaku itulah yang dimaksud jual-beli dua harga yang dilarang yaitu jika variasi harga berlaku ketika akad tapi kalau ketika akad dipilih salah satu harga maka itu tidak masuk jual-beli harga jual-beli dua harga yang terlarang kata kuncinya tadi selama dalam tahap penawaran adanya variasi itu tidak mempengaruhi hukum namun variasi harga baru mempengaruhi hukum jika jika ketika akad dilakukan belum ditentukan salah satu semoga bisa dipahami ada banyak sekali praktek seperti ini di di toko di sualayan misalnya ada iklan beli hari ini diskon 30% khusus hari ini kalau besok tidak ada diskon berarti dia ngasih variasi harga hari ini diskon besok tidak diskon beli 10 harga sekian beli 20 harga sekian sehingga semakin banyak dikasih harga semakin murah itu juga variasi harga termasuk juga berdasarkan waktu tunai sekian kredit sekian baik sekarang ada satu contoh ada satu contoh jika ada orang melakukan transaksi kredit dimana harganya lebih mahal dibandingkan transaksi tunai lalu penjual ngasih janji misalnya harga rumah tunai 500 juta kalau kredit 600 juta kredit selama 2 tahun 600 juta sehingga selisihnya 100 juta lalu konsumen memilih kredit 2 tahun sehingga deal harganya 600 juta kemudian pihak developer ngasih janji jika kamu bisa lunas dalam waktu setahun maka saya kasih potongan 50 juta sehingga harganya tinggal 55 siap deal transaksi akhirnya dia nyicil setelah dia bayar DP dia nyicil sisanya disitu ada 2 pilihan kalau dia lunas di tahun pertama maka yang perlu dia bayarkan hanya 550 tapi kalau dia tidak bisa lunas di sini baru lunas di tahun yang kedua dia harus membayar 600 juta dan itu terjadi dalam satu akat di satu objek yang sama namun karena perbedaan rentang karena perbedaan rentang waktu ada perbedaan harga transaksi ini termasuk diantara jual beli dua harga karena itulah setiap ada kesepakatan jika bisa lunas lebih cepat dapat cashback dapat potongan dan seterusnya ini menyebabkan transaksi yang disitu ada variasi harga menjadi transaksi dua harga karena itu ketika orang melakukan transaksi yang sifatnya ada variasi harga karena perbedaan waktu jika konsumen memilih harga kredit mohon jangan dibuat perjanjian adanya potongan adanya potongan jika bisa lunas lebih cepat karena kesepakatan seperti ini menyebabkan transaksi itu menjadi transaksi dua harga baik tolong bedakan dengan kasus yang kedua saya membeli rumah dengan harga 600 juta untuk waktu dua tahun lalu karena saya dapat warisan misalnya akhirnya saya lunasi sebelum satu tahun misalnya di bulan yang ketujuh di bulan kedelapan saya lunasi nah ketika saya lunasi saya minta potongan karena saya bisa lunas lebih cepat lalu pihak developer ngasih potongan 50 juta ini boleh atau tidak jawabannya wallahualam hukumnya dipulihkan lalu apa bedanya dengan yang pertama tadi kalau yang pertama tadi ada kesepakatan ini harga rumah 600 juta selama dua tahun jika bapak bisa lunas dalam waktu satu tahun saya kasih potongan 50 juta disepakati waktu akat sehingga sejak berangkat dari akat rumah ini punya dua harga 550 dan 600 kasus yang kedua rumah ini harganya tetap 600 waktu akat deal 600 sehingga berangkat ketika akat hanya satu harga yaitu 600 namun Allah takdirkan konsumen bisa lunas lebih cepat sehingga dia bisa lunas sebelum dua tahun tapi konsumen minta potongan kemudian dikasih oleh penjual apa status potongan ini statusnya adalah hadiah dan itu bukan mengubah harga yang telah disepakati kenapa karena permintaan potongan ini bukan akat yang baru permintaan potongan itu penyelesaian akat sehingga saya bisa melunasi di bulan yang ke-8 saya minta potongan 50 juta itu kan penyelesaian akat akatnya sudah terjadi dulu 8 bulan yang lalu sehingga tidak ada akat yang kedua untuk objek yang sama maka potongan harga di sini tidak disebut sebagai harga baru untuk rumah harganya tetap 600 cuma penjual ngasih hadiah ke saya 50 juta dipahami insyaallah insyaallah dipahami walhamdulillah tayyip kemudian di sini saya tambahkan tentang hukum jual-beri kredit di mana harga kredit lebih mahal ada dua pendapat di sana pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh tapi ini pendapat yang marjuh pendapat yang lemah pendapat yang kedua jual-beli kredit beda harga hukumnya diperbolehkan dan ini pendapat jumhur ulama dan insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat wallahu ta'ala alhamdulillah tayyip ada beberapa kasus yang saya sampaikan di sini sebagai pelengkap untuk memahami penjelasan ada kasus enam menjual barang dengan harga seikhlasnya kemudian kasus tujuh cashback jika lunas lebih cepat yang punya buku bisa dibuka alaman 72 tentang menjual dengan harga seikhlasnya menjual dengan harga seikhlasnya disitu saya kasih dua gambaran pertama adalah menjual dengan harga seikhlasnya namun baru sebatas tawaran dari penjual baru sebatas tawaran dari penjual misalnya begini mau gak kamu beli hp ini lah berapa harganya ya seikhlasnya lah sepunyanya kamu lalu pembeli tanya kalau dua juta gimana kalau dua juta gimana kemudian saya bilang tambah dikit lah padahal tadi saya sudah bilang seikhlasnya pembeli tanya kalau dua juta gimana saya minta tambah dikit tambah dikit lah ya sudah dua juta dua ratus ya sudah deal akhirnya dibayar dua juta dua ratus maka kalimat seikhlasnya yang saya ucapkan tadi di awal itu sifatnya hanya penawaran dalam prakteknya tetap terjadi tawar-menawar tetap terjadi deal-dilan harga transaksi ini hukumnya boleh karena harganya jelas meskipun seikhlasnya itu tidak jelas tapi ketika akad dilakukan lalu ada tawar-menawar sehingga sama-sama tahu nilainya sekian penjual tahu saya tahu deal transaksi ini jadinya harganya jelas bukan lagi tidak jelas yang kedua harga seikhlasnya pembeli harga seikhlasnya dari pembeli dan tidak ada pilihan yang lain misalnya pembayarannya dilakukan dengan atau dalam bentuk amplop dalam bentuk dibungkus amplop dikasih satu kotak ada orang beli barang ini berapa seikhlasnya bapak nanti pembayarannya silahkan dimasukkan ke kotak itu sehingga ketika pembeli ini memasukkan uang ke dalam kotak penjual tidak tahu akhirnya harganya jadi tidak jelas dan harga itu putus sehingga ketika payjo membayar beberapa berapapun tidak tidak lagi terjadi kesepakatan ketika pembeli membayar berapapun disini misalnya kasusnya adalah payjo sebagai pembeli ketika pembeli membayar berapapun tidak lagi terjadi kesepakatan begitu dia membayar sudah selesai penjual rido tidak rido pokoknya saya bayar segitu andai si payjo ini cuma memasukkan uang seribu transaksi sah atau transaksi berlaku tidak bisa dibatalkan bisa jadi harganya terlalu mahal atau terlalu murah sehingga bisa menimbulkan sengketa transaksi ini menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah karena bisa memicu sengketa saya ulang ya untuk jenis yang kedua gambaran yang kedua pembayarannya tidak melalui kesepakatan tapi sepihak sehingga ketika menjual mengatakan seikhlasnya bapak silahkan masukkan uangnya ke kotak lalu dibayar dimasukkan uang ke dalam kotak kemudian ketika dibuka atau dikasihkan dalam bentuk dibungkus amplop ketika penjual buka kok ternyata cuma seribu dia sakit hati dia marah tidak rido maka transaksi ini menjadi tidak sah kenapa adanya ketidakjelasan harga adanya ketidakjelasan harga itu menyebabkan terjadinya sengketa antara penjual dengan pembeli kecuali jika semangat dari awal adalah semangat untuk menyumbang atau perdonasi misalnya ada objek yang sebenarnya ini objek yang dibagikan secara gratis atau mau membayar pun silahkan tapi sifatnya hanya nyumbang ada buku ditaruh di mana misalnya di tempat kajian ditaruh di tempat kajian lalu dikasih pengumuman silahkan ambil bayar seikhlasnya penjual dari awal memang sudah berniat andekan ini tidak dibayar pun tidak apa-apa sehingga mau dibayar seribu dua ribu ada orang ngambil bayar seratus ribu berarti membayar yang disediakan di kotak di kotak tadi statusnya adalah nyumbang donasi untuk mencetak buku ini di edisi berikutnya insyaallah kalau seperti ini boleh tapi kalau sifatnya komersil sehingga ada sisi untung rugi kemudian bayarnya dibungkus amplop begitu dibuka sedikit kok sakit hati maka transaksi seperti ini tidak boleh menggunakan skema seperti di atas dibayar dengan cara seikhlasnya wallahutakala tayin semoga cukup jelas untuk bisa dipahami dan ada contoh kasus yang lain cashback jika lunas lebih cepat tadi sudah kita sebutkan anda mungkin bisa baca rinciannya selanjutnya kita beralih ke syarat jual beli yang terakhir yaitu saling rito saling rito termasuk bagian yang paling prinsip dalam transaksi jual beli karena pada asalnya barang itu milik orang lain tidak boleh kita manfaatkan kecuali melalui transaksi yang saling rito dan dalilnya telah ditegaskan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 29 janganlah kalian makan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling rito diantara kalian kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri Nabi S.A.W. juga menegaskan yang namanya jual beli harus saling rito lalu disini saya kasih tambahan para ulama menyebutkan seseorang bisa disebut rito ketika memenuhi dua unsur pada dirinya ada dua keadaan yang pertama adalah Al-Ikhityar Al-Ikhityar artinya tidak ada paksaan dia boleh milih sebagaimana ada kaedah Al-Ikhroh Yuskitur Rito ketika ada paksaan maka itu mengugurkan rito sehingga adanya ikhtiar itu memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak antara melanjutkan atau membatalkan transaksi dan itu dilakukan di majelis akad Islam mengatur hal ini dalam hak khiar yang nanti akan kita bahas di bab khusus tentang masalah hak khiar yang kedua adalah adanya al-ilmu mengetahui unsur rito yang kedua adalah adanya al-ilmu atau mengetahui atau menyadari maksudnya adalah menyadari konsekuensi akad yang akan dia lakukan ketika seseorang melakukan akad dan dia tidak sadar dengan konsekuensinya bisa jadi dia belum rito misal ada anak kecil usia misalnya kelas 4 SD dapat warisan berupa tanah berupa rumah dan seterusnya lalu tetangganya ingin memiliki tanahnya ini tanah sebelah rumah saya saya mau gunakan untuk pelebaran tapi dimiliki oleh tanah itu adalah tanah warisan milik anak yatim tadi akhirnya tetangganya ini nawari kamu mau gak main PS saya punya PS bagus PS 5 PS 5 sudah keluar belum misalnya oh PS 7 PS 7 anak ini senang sekali main PS wah dia tertarik nanti saya akan belikan kamu PS PS 7 kamu bisa pakai kita tukeran sama tanah ini anak itu setuju yaudah gak apa-apa saking senangnya dia maka terjadilah jual beli tanah dibayar pakai PS apa hukumnya ya anak ini rido tapi dia gak ngerti gak ngerti nilai tanah gak ngerti nilai PS sehingga ketika itu ditransaksikan ketika itu ditransaksikan maka rido nya tidak sempurna sebabnya apa karena pihak pembeli itu tidak ngerti terhadap objek yang dia beli dia membeli tidak ngerti objek PS dengan tanah itu apakah senilai atau tidak ada anak kecil bawa uang 100 ribu dia senang sekali dengan jajanan apa misalnya jajanan yang ciki-ciki dia bayi umur 3 tahun kamu anda tunjukkan ya ini mau ini kak mau bayar 100 ribu ya diserah rido saling rido tapi kan dia gak ngerti maka rido disini tidak diperhitungkan dan banyak diantara kita ketika melakukan transaksi namun salah satu pihak tidak ngerti tapi saling rido anda datang misalnya ke kampung menemukan sebuah barang yang antik rumah juglo kayunya bagus dan ukirannya bagus bagi pemiliknya barang ini tidak terlalu penting nganggur anda tahu ini nilainya mahal kalau dibawa ke kota lalu anda tawar pak saya beli ya nanti saya tukar dengan hp bagi orang kampung lihat hp itu luar biasa apalagi misalnya dia jelasin wah ini mereknya ini harganya kurang lebih sekian dia merasa dengan rumah juglo yang nganggur dibandingkan hp ini lebih berharga hp padahal harga hp ini murah akhirnya dilakukan akat saling rito tapi orang ini tidak terbuka nah seperti ini hukumnya dilarang karena itulah terkadang posisi pembeli juga harus terbuka terbuka dari sisi mana ketika dia tahu nilai barangnya ini mahal maka jangan biarkan penjualnya dalam kondisi buta tidak mengerti harga lalu dibeli dengan harga yang sangat murah ada kisah di masa salaf yang barang yang barangkali ini hanya bisa menjadi cerita ada si A dia mau kula mau membeli borongan mau kulaan gula berangkatlah si A ke daerah B ke daerah B disitu dia menemui Z untuk membeli gula dalam jumlah banyak karena mau dijual ke kotanya lalu Z menyebutkan harga gula sekian begitu disebutkan harga si A ini kaget loh kok murah sekali bahkan harganya bisa seper 10 di bawah harga normal akhirnya si A ini menyampaikan kepada Z di kota saya harga gula itu sekian kamu kok jualnya masih sekian agak misalnya 1 dirham per sok 1 dirham per gantang di tempat saya harga gula itu mahal sudah 10 dirham per gantang 10 kali lipat tapi Z itu sudah merasa untung saya jual 1 dirham itu sudah merasa untung karena ini memang harga lama namun di si A ini gak mau dan dia mengatakan tolong kamu naikkan hargamu baru saya mau beli subhanallah itu contoh bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka berdagang dia gak mau temannya ini rugi dan dia gak mau dapat untung sendiri andai kan si A ini menyembunyikan dia bisa kan tidak ada informasi lewat WA si Z tidak bisa melihat berita terjadi di masa silam namun si A gak mau nah praktek ini juga pernah terjadi pada sahabat Jarir bin Abdillah radhilla'an beliau pernah menyuruh buddhanya untuk membeli seekor kuda akhirnya berangkatlah buddha itu kemudian buddha ini telah menemukan sebuah kuda yang bagus lalu dilakukan tawar-menawar dengan penjualnya deal harganya sekian anggaplah misalnya harganya 300 dirham baik deal 300 dirham sekarang kita berangkat ke Tuan Jarir kita menurut Tuan Jarir nanti beliau akan bayar berangkatlah mereka berdua menemui Imam Tuan Jarir bin Abdillah sahabat Jarir bin Abdillah kemudian sang buddha menyampaikan Alhamdulillah tadi saya sudah berhasil menawar dengan harga 300 dirham tuanku tinggal bayar sebelum beliau bayar beliau lihat perhatikan kuda ini ini harganya 300 dirham kayaknya kok nggak cocok bagaimana kalau 500 dirham penjualnya seneng ini kok ditawar lebih tinggi ya sudah terserah kamu sebentar dulu 500 dirham kayaknya nggak cocok bagaimana kalau 600 ya terserah kau lah berkali-kali seperti itu sampai akhirnya deal jadi 800 subhanallah karena Jarir tahu kuda ini mahal sehingga kalau dihargai 300 atas penawaran yang diberikan oleh sang buddhanya tadi karena dia pintar nawar maka bisa jadi penjualnya rugi selesai akat sang buddhanya tanya sama tuannya ada yang aneh anda menjual dengan harga yang lebih anda membeli dengan harga yang lebih mahal apa kata Imam Jarir sahabat Jarir bin Abdillah ini mengatakan aku pernah membayat Nabi untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim dan bentuk nasihat adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain dan beliau tidak ingin ketika penjualnya itu rugi gara-gara barangnya dibeli dengan harga murah padahal asalnya harganya mahal itulah yang kita maksud semakin terbuka maka unsur ridhonya akan semakin maksimal nah ketika unsur ridhonya semakin maksimal salah satu diantara balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan terhadap transaksi yang dilakukan wa ta'ala tayyib saya kira pembahasan untuk masalah syarat jual-beli kita cukupkan masih ada beberapa subab dan judul yang lain yang mungkin anda bisa baca sendiri seperti jual-beli mukroh dan jual-beli mutor kemudian beberapa contoh kasus insyaallah kalau yang punya buku dengan membaca ini cukup cukup jelas insyaallah dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang serah terima barang atau taqabud wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillah anilhamdulillah robbil alamin tayyip untuk selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung ada telepon yang masuk kita angkat telepon yang pertama silahkan dengan siapa dimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau nanya mengenai jual beli dengan anak kecil jual beli dengan anak kecil anak-anak beli tadi anak-anak dengan anak-anak jika ada beli di toko terus kadang dia beli bawa apa kertas mau beli ini mau beli mau beli obat atau apa gitu kan itu gimana ukurnya baik dia disuruh pakai kertas maupun beli sendiri apakah sah anunya akatnya baik baik cukup ibu ini kajiannya apa ada kajian tak bisa dilihat ulang di yang sebelumnya karena kemarin anak ada pertanyaan tiga cuman pas kita jawab itu gangguan jadi anak gak bisa lihat jawabannya oh gitu baik walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukum jual beli dengan anak-anak pembahasan syarat jual beli yang pertama mungkin dua pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung ini transaksi dengan anak kecil transaksi dengan anak kecil kesimpulannya ada dua pendapat disana namun kesimpulannya adalah hukumnya boleh dengan dua syarat syarat yang pertama nilainya kecil transaksi yang nilainya kecil nah besar kecilnya harga itu tergantung budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat misalnya kalau di Jogja untuk nilai 20 ribu ke bawah itu masih dianggap kecil kalau di Jakarta mungkin berbeda di pelosok mana misalnya Boyolali atau Klaten atau pelosok daerah yang lain pelosok Gunung Kidul nilai 5 ribu itu mungkin baru dianggap kecil kalau 10 ribu ke atas nilainya besar sehingga besar dan kecilnya berbeda-beda tergantung Urf tergantung dari tradisi yang berlaku di masyarakat yang kedua syarat yang kedua adalah dengan pengawasan wali wali itu bisa orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang lebih paham dalam masalah ini sehingga kalau anak kecil itu beli di kios dengan membawa catatan berarti itu atas perintah walinya perintah orang tuanya atau perintah kakaknya atau perintah saudaranya atau yang lainnya hukumnya diperbolehkan karena itu nanti si kakak atau orang tua dia paham barang yang dicantumkan dalam catatan misalnya satu rokok dua rokok karena yang nyuruh kakaknya ya satu apa misalnya dua ini tiga ini kakaknya paham kira-kira nanti akan habis sekian makanya sang anak cuma dikasih uang Rp50.000 dan bahkan bisa jadi ada kembaliannya transaksi ini diperbolehkan karena anak ini melakukan transaksi atas pengetahuan orang tua atau yang kedua dia beli sendiri kalau dia beli sendiri selama nilainya kecil hukumnya diperbolehkan tapi kalau nilainya besar misalnya ratusan ribu atau bahkan angka juta atau bahkan dia jual beli tanah anak kelas 3 SD jual beli mobil maka transaksi ini tidak diperbolehkan dan yang kedua anda bisa melihat tayangan ulang untuk kajian kita melalui barangkali kalau misalnya posisi ibu melihat melalui WSL TV atau Niaga TV itu mungkin tidak diulang tapi anda bisa melihat siaran ulangnya di fanpage Amin Urbaiz di facebook Amin Urbaiz atau melalui channel youtube Amin Urbaiz melalui internet insyaallah bisa melihat siaran ulang Wallahualam kita angkat penanya yang kedua silahkan dengan siapa dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan si A modif kendaraan di tempat kami tanpa uang muka modif modif ya modifikasi soalnya kita di blok sampai 2-3 tahun tidak ketemu jadi gimana bisa diulang si A servis kendaraan di tempat anda habis banyak baik terus waktu sudah jadi dihubungi kita malah hidup terus tidak bisa dicari lagi orangnya cukup insyaallah ada orang yang servis kendaraan di tempat anda kemudian habis banyak ternyata pemiliknya hilang lalu bagaimana yang bisa dilakukan pada asalnya kendaraan itu tetap kendaraan pemilik sehingga anda tidak boleh menjual secara sepihak karena itu status kendaraan ini adalah kendaraan amanah yang harus anda jaga kendaraan amanah yang harus anda jaga nah masalahnya bagaimana kalau pemiliknya tidak bisa dihubungi bahkan dia menghilang sementara biaya yang dibutuhkan cukup banyak yang berwenang dalam hal ini sebenarnya adalah hakim andaikan pengadilan di tempat kita itu cukup mudah dalam memutuskan perkara perdata seperti ini maka hakim bisa memutuskan mobil ini berhak untuk dijual oleh pihak bengkel lalu hasil penjualannya dipakai untuk menutupi biaya modifikasi tadi biaya servis jika masih ada uang yang sisa sisanya itu yang disimpan nah nyimpan uang sama nyimpan barang kan berbeda nyimpan uang gak ada basi meskipun dia mengalami penurunan kalau nyimpan barang ada potensi rusak sehingga setelah dijual disimpan dalam bentuk uang biayanya atau biaya modifikasi diambilkan dari hasil penjualan jika masih ada sisa disimpan kalau dalam waktu sekian tahun misalnya pemiliknya datang dan dia mau ngambil mobilnya maka dia bisa serahkan uang sisanya dia mengugat anda sudah punya keputusan hakim ada pelindungan dari pihak negara cuman yang jadi masalah ketika anda tidak punya pelindungan dari pihak negara karena ini kalau kemudian diangkat ke pengadilan prosesnya berbelit-belit dan itu pun membutuhkan biaya yang mahal waktu yang lama sangat melelahkan makanya orang di negara kita dengan yang namanya pengadilan itu mereka menghindar dan anda juga kami sarankan berdoa lah kepada Allah semoga tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati tidak ada kehidupan yang lebih menenangkan ketika kita tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati hidup kita akan lebih tenang berdoa kepada Allah semoga tidak berurusan dengan pengadilan sampai mati apalagi dalam urusan pidana baik kembali ke sini kalau di masa silam seperti di zaman Umar di zaman sahabat untuk bisa membuat keputusan cukup mudah tidak perlu berbelit-belit tidak perlu sogok selama buktinya jelas dan orang bisa mengambil kebijakan dengan dengan akurat berdasarkan bukti maka rakyat cukup mudah untuk mendapatkan pelindungan dari negara terutama dalam urusan-urusan perdata seperti ini di zaman sekarang ini sangat sulit ini sangat sulit karena itulah jika memang tidak memungkinkan untuk seperti itu berarti status barang ini adalah barang yang tetap harus Anda jaga dan silahkan dicari pemiliknya sebisa mungkin jika bisa dihubungi sampaikan kepadanya barangmu ada di tempat saya saya kasih batas waktu satu bulan jika satu bulan tidak diambil maka barang akan saya jual dalam arti saya sudah tidak bertanggung jawab terhadap barang itu akan saya jual karena kamu berarti utang ke saya hasilnya akan saya ambil untuk biaya modifikasi sisanya saya simpan kalau kamu mau ambil silahkan tidak kamu ambil saya sedekahkan sehingga dia di posisi dipaksa untuk kemudian menentukan pilihan agar tidak membebani Anda Wallahu'alam tanya baik silahkan dengan siapa di mana Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa'alaikumsalam silahkan Bapak saya mau nanya masalah kumu Arista orang tua laki-laki saya sudah meninggal dia punya penghasilan waktu itu dan ibu saya juga punya penghasilan tapi belum meninggal kemudian selamat menikmati terima kasih 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 cut dulu lanjut ya pertanyaan pertanyaan ada yang masuk baik kita bacakan pertanyaan dari yield Sutrisno pemirsa awakening TV Banjarnegara, saya menjual alat elektronik dengan dua harga. Jika bergaransi, harga 1 juta. Jika tidak bergaransi, 800 ribu. Karena garansi saya yang nanggung, bukan dari pabrik. Apakah ini diperbolehkan syariat? Menjual barang elektronik kalau bergaransi harganya 1 juta. Kalau tidak, garansi 800 ribu. Berarti, sama-sama tahu antara Anda dengan konsumen Anda, 200 itu adalah harga garansi. Garansi ini termasuk goror. Karena tidak jelas, apakah barang ini akan rusak atau tidak. Dan peluang tidak boleh diperjual belikan. Ini barang berupa radio ya, atau televisi. Ini Bapak, kalau nanti rusak, bisa dikembalikan ke sini, saya servis. Kalau tidak rusak, kan berarti dia tidak datang ke sini. Nah, antara rusak dan tidak, tidak ada orang yang tahu. Maka, layanan ini tidak boleh dijual. kami akan memberikan layanan, garansi selama satu tahun. Jika rusak, silakan dibawa ke sini. Saya servis gratis. Tapi Anda harus bayar 200 ribu. Barang ini mau rusak kapan? Saya tidak tahu. Konsumen tidak tahu. Nah, ini tidak boleh dijual. Karena itu, ketika sudah jelas seperti tanpa garansi 800 ribu. Pakai garansi 1 juta. Berarti selisih 200 ribu adalah harga garansi. 200 ribu itu dapat apa? Dapat jaminan apa? Jaminan resiko rusak. Nah, jaminan resiko rusak kan tidak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena itu, 200 ribu di sini adalah transaksi yang digunakan untuk pembayaran yang goror. Hukumnya tidak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Anda boleh ngasih garansi dan diiklutkan dengan harga, tapi tidak boleh ada pilihan yang kedua. Sehingga misalnya Anda jual ini barang harganya 1 juta. Semua konsumen 1 juta. Kemudian Anda kasih garansi. Garansi 1 tahun. Sehingga tidak ada pilihan. Kalau tanpa garansi 800 tidak ada. Pilihnya cuma 1. 1 juta saja. Harganya cuma 1. 1 juta dan dikasih garansi. Kalau seperti itu malah boleh. Sehingga 1 juta itu memang harga barang. Garansinya sifatnya bonus. Tapi kalau ada dua pilihan tadi. Tanpa garansi 800 pakai garansi 1 juta. Berarti orang tahu 200 itu harga garansi. Namun kalau harganya 1 baik Anda kasih garansi tidak kasih garansi tetap 1 juta. hukumnya poli. Wallahualam. Baik. Kita coba angkat 1 penilpon dulu. Silahkan dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ustaz menanya ini terkait dengan ada penelenggaraan peluang usaha untuk usaha kurir Ustaz. Di mimpi tentuan biaya pendaftaran itu ada untuk distributor dan ada juga untuk agen. Kalau distributor dan agen itu mendapat komisi referral dari setiap agen yang mensum direkut di bawah ini dan tidak memanjut untuk agen buah agen lagi seperti sistem perambil di MLM pada umumnya. kemudian mendapat komisi dari setiap transaksi pengiriman barang. Khusus untuk distributor juga mendapat komisi dari setiap transaksi agen yang langsung di bawahnya saja. Pendaftaran yang dirapat itu adalah keambil sebagai agen distributor kemudian program untuk mengelola kurir dan template baliho marketing. Nah, pertanyaannya adalah apakah skema usaha seperti ini terutama mengenai komisi yang dirapat dari merekut dan transaksi agen itu. Pendaftarannya berapa, Pak? Pendaftarannya yang untuk agen 2 juta yang untuk distributor 5 juta, Ustaz. Baik. Cukup, Pak? Cukup, Ustaz. Baik. Pertanyaan ini juga beberapa kali masuk ke nomor saya pribadi dari beberapa kawan tentang adanya komisi referal bagi mereka yang bisa menarik orang lain untuk jadi agen. Jadi, begini ya. Memang dalam membahas MLM ini cukup sedikit rumit untuk bisa memberikan penjelasan perbedaan antara MLM yang boleh dan MLM yang tidak boleh. tidak semua komisi referal bermasalah. Terkadang ada komisi referal yang diperbolehkan dan terkadang ada yang tidak boleh. Batasnya boleh dan tidak boleh seperti apa? Kurang lebih batasnya kayak gini ya. Jika komisi referal itu tujuannya adalah murni karena ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi seperti di MLM maka bisa jadi komisi referal itu adalah nilai goror yang bermasalah. Dalam arti kayak gini ya. Kalau yang dijual adalah sebuah objek. Yang dijual adalah sebuah objek. Terlepas dari pembelinya berapa. Misalnya Anda buka sebuah toko. Pembeli Anda cuma 5 orang. Tapi 5 orang ini kebutuhan terhadap objek Anda itu sangat besar. Orang pertama sampai orang yang kelima masing-masing beli 100 item karena mereka sangat membutuhkan barang itu. Maka Anda dapat fee disebabkan karena banyak menjual objek hukumnya diperbolehkan. Sehingga fee yang Anda dapatkan adalah dari hasil kelipatan menjual objek yang jumlahnya banyak. Baik yang membeli sedikit maupun banyak. Tapi kalau fee-nya itu berdasarkan jumlah orang yang membeli kalau yang beli kamu cuma 5 orang fee kamu tidak naik-naik kamu harus cari konsumen yang lain agar jumlah pembeli lebih banyak. Akhirnya dia tambahkan banyak konsumen agar jumlah pembelinya lebih banyak. Terlepas dari yang dijual itu sedikit atau banyak. Misalnya begini. di kota A X berhasil menjual 100 item tapi pembelinya cuma 5 orang. Di kota B Z berhasil menjual 100 item tapi pembelinya ada 100. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Yang lebih tinggi derajatnya adalah Z karena dia berhasil menemukan 100 konsumen. Maka komisi referral yang didapatkan oleh Z itu berarti berdasarkan dapat agennya dapat orangnya. Artinya nanti agen yang berada di bawahnya itu bisa jadi ketika dia membayar dia tidak dapat untung sama sekali. Kayaknya belum bisa memahamkan. Saya langsung ke contoh kasus. saya kasih perbandingan dulu untuk kasus paytrend. Kenapa saya selalu mengatakan paytrend itu berbahaya? Paytrend itu kan tidak menjual tidak menjual produk tapi dia jasa untuk bayar-bayar seperti jual-beli pulsa tiket dan seterusnya. Nah dalam paytrend itu dikasih motivasi. Anda kalau berhasil mencari downline nanti dapat fee sekian. Akhirnya apa? Orang berusaha untuk cari downline sebanyak-banyaknya. Bukan berusaha menjual pulsa sebanyak-banyaknya. Bukan berusaha menjual tiket menjual pulsa sebanyak-banyaknya tapi yang dia cari adalah cari downline. Akibatnya semua semua keluarga semua kawan yang ada di sekitarnya mereka diajak jadi agen dia. Saya download paytrend dan saya jadi mitra pebisnis. Saya bisa jual pulsa bisa jual tiket dan aneka yang bisa dijual di paytrend. Lalu saya tewarkan kepada istri saya kamu tolong jadi agen saya. Terus kepada saudara saya bahkan kepada orang tua saya tetangga sebelah kanan tetangga sebelah kiri teman-teman satu kantor semuanya saya minta untuk jadi agen saya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.